Intro Halo Magenter selamat datang di channel Magenta Inspirasi Meski ukurannya kecil, ikan gapi menjadi salah satu jenis ikan hias yang populer di kalangan pecinta ikan hias lo Magenters Memiliki karakter ekor yang mencuntai dengan warna-warna indah mencolok Menjadikan gapi salah satu ikan hias incaran para kolektor Hal ini dikarenakan setiap jenis ikan gapi memiliki pola dan warna ekor yang berbeda-beda Tertarika kalian mengetahui jenis-jenis ikan gapi mana saja yang paling populer dan kerap jadi incaran para kolektor ikan hias? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Inilah jenis ikan gapi tercantik dan terpopuler versi dari Magenta Inspirasi Terima kasih telah menonton! Blue Mosko Sesuai namanya, jenis ikan gapi satu ini berasal dari Mosko Yang terkenal akan warna birunya yang sangat indah Selain warnanya, ekor dari ikan gapi jenis ini juga mencuntai indah menambah daya tariknya Warna biru pekat dari ikan gapi Blue Mosko memiliki kecenderungan warna lebih gelap pada tubuh dan bagian ujung dari ekornya Terlihat eksotis, ikan gapi jenis ini pun wajib dimiliki oleh para pecinta ikan gapi Karena ikan gapi jenis Blue Mosko sangat cantik dan populer, maka ada baiknya kalau kalian memeliharanya dengan baik pula Pertama, memperhatikan air adalah hal yang wajib dilakukan Untuk ikan gapi, kualitas air standarnya yaitu 68 pH Hingga 72 pH Perlu alat khusus yang mengetahui kadar pH dalam air Saat itu, pembersihan dan penggantian air harus dilakukan secara rutin dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Black Mosko Sama-sama berasal dari Mosko, ikan gapi jenis Black Mosko juga memiliki tampilan eksotis dan juga tak kalah cantik Warna tubuhnya yang hitam pekat menjadikan tampil kontras saat dicampurkan bersama ikan-ikan gapi lainnya Ikan jenis ini termasuk yang cukup populer karena warna dan tampilannya yang sangat cantik Sehingga perawatan juga harus dilakukan dengan baik Tidak berbeda dengan jenis ikan gapi lainnya Memperhatikan kualitas air harus dilakukan karena sebagai tempat tinggal bagi ikan Black Mosko tersebut Penamaan ikan gapi sendiri diklaim berasal dari penemu pertamanya yakni Rabbe Johnson Legmar Gapi yang menemukannya di wilayah Trinidad pada tahun 1866 silam Hingga saat ini terdapat lebih dari 300 varietas ikan gapi di seluruh dunia Yang mana dibedakan berdasarkan warna, corak, ukuran, dan bentuk ekornya Salah satunya adalah Black Mosko Ini magenters, wah keren sekali ya Terima kasih telah menonton! Blue Jepen Jenis ikan gapi selanjutnya yang tak boleh dilewatkan para kolektor ikan gapi adalah Blue Jepen Yang terkenal akan warna biru muda yang terang Kini jenis ikan gapi ini telah memiliki lebih banyak variasi warna biru akibat persilangan dengan jenis gapi lainnya Tapi sebenarnya gapi Blue Jepen ini punya warna dominan biru muda Seperti warna langit cerah di ekornya dengan perpaduan warna putih yang jarang Sehingga seperti gradasi Sedangkan tubuhnya berwarna putih kuning Wow, sangat cantik ya Perpaduan warnanya Gupi jenis ini pun asli dari Jepang Lomagenters Jenis yang satu ini harganya cukup mahal Dan banyak peminatnya Kalian yang ingin memilikinya harus mengeluarkan biaya sekitar 100 ribu rupiah Hingga 350 ribu per pasangnya Blue Jepen adalah salah satu jenis ikan gapi yang sering diperjual belikan di pasar ikan hias Di berbagai sosial media, banyak diperjual belikan gapi Blue Jepen dengan harga bersaing Namun masihlah cukup tinggi Sampai jumpa di video selanjutnya Metal Lace Thailand Ikan gapi jenis Metal Lace Thailand adalah jenis gapi yang berasal dari Thailand Dan terkenal akan warna putih terang Dengan pola bergaris-garis padat Yang membuatnya menjadi tampil sangat menarik Dibandingkan jenis-jenis gapi pada umumnya Dengan tampilan yang cantik Maka tak heran kalau para kolektor berusaha Menjaga kesehatan jenis ini Dengan asupan makanan yang baik Tergolong sebagai jenis ikan omnivora Makanan ikan gapi liar dapat berupa ganggang Cintik nyamuk, kutu air, cacing, dan lain sebagainya Tetapi sebagai ikan hias peliharaan tentu Perlu memilih makanan ikan gapi jenis Metal Lace Thailand yang terbaik Pilihannya dapat terdiri dari pelet ikan Dan makanan alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya Asupan makanan ikan gapi Metal Lace Thailand pun diberikan Sekali atau dua kali dalam sehari Pemberian makanan seperlunya Atau dengan takaran yang bisa mereka habiskan dalam waktu 2 menit saja Berikan variasi makanan selain pelet ikan Seperti cintik nyamuk, cacing beku, atau potongan kecil sayuran Jika menemukan sisa makanan Segera ambil ya dengan menggunakan jaring Kalau tidak dibersihkan Tentu sisa makanan dapat mengendap dalam akwarium Dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan pada ikan di dalamnya Red Mosaic Dibandingkan jenis-jenis ikan gapi sebelumnya Jenis gapi satu ini mungkin lebih umum ditemukan di Indonesia Ciri khas dari ikan gapi Red Mosaic adalah warna merah pada ekornya Yang berhias corek bintik-bintik kehitaman yang sangat eksotis Meski mudah ditemukan di Indonesia Atau mengurangi daya tarik para pecinta ikan gapi Terhadap jenis ikan gapi yang satu ini Mudahnya ikan Red Mosaic dan jenis gapi lain dalam berkembang biak Tentu membuka peluang bisnis Dan salah satunya adalah melakukan budidaya ikan gapi Sebelum melakukan budidaya ikan gapi Sebaiknya perlu mengetahui bagaimana sih Cara membedakan ikan gapi jantan dan betina Dalam memilih indukan yang terbaik Secara umum ikan gapi jantan berukuran kecil Dengan warna cerah dan kontras Sementara ikan gapi betina berukuran lebih besar Membulat dengan warna yang cenderung kurang cerah pula Terima kasih telah menonton Super Red Singapore Karakteristik utama dari jenis gapi selanjutnya Sangatlah mudah untuk dikenali Yakni memiliki warna merah mencolok pada seluruh bagian tubuh Dan juga ekor yang mencuntai Warna merah yang kontras inilah yang membuat banyak kolektor Sangat menggemari jenis ikan gapi asal Singapura ini Walaupun berasal dari Singapura Nama ikan gapi ini juga memiliki karakteristik yang sama dengan gapi lokal Yaitu mudah untuk berkembang biak Dalam sekali berkembang biak Bisa lebih dari 10 ekor ikan kecil dihasilkan Namun yang perlu diingat Saat anak-anak ikan gapi ini lahir Kalian perlu memisahkannya dari indukannya Meskipun gapi bukan termasuk ikan yang mangsa anaknya Tapi harus berhati-hati ya Pemindahan ikan-ikan kecil ke wadah tersendiri Untuk mempermudah pemberian pakan Dan lebih memudahkan dalam pemantauan Sain itu yang juga tidak kalah diperhatikan Apabila ikan sudah tumbuh dengan dewasa Maka jangan terlalu banyak meletakkan ikan Dalam akwarium yang sama Karena akan lebih memperbesar nih potensi kematian nantinya Bagaimana? Cantik-cantik banget kan ikan gapi yang beredar di pasaran magenters? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari membangun magenta inspirasi dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya